Terima kasih untuk ANEWALSI bergabung bersama kami di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan terkait juga dengan topik kita kali ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan inflasi di 2019. Saya pernah naksikan juga di layar televisi Anda, perkembangan inflasi Indonesia di 2019, di mana di Februari terjadi deflasi minus 0,08 persen, inflasi tertinggi terjadi pada Mei di 0,68 persen, kemudian pasca inflasi tertinggi di Mei, ini inflasi terus mengalami penurunan di 0,55 di Juni, di Juli di 0,31, Agustus di 0,12, bahkan di September ini terjadi deflasi minus di 0,27 persen, dan di Oktober kembali mengalami inflasi di 0,02 persen. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba bandingkan asumsi makro APBN 2019 dan APBN di 2020, ada komponen inflasi juga di sana, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Grafis yang kedua, perbandingan asumsi makro APBN 2019 dan APBN 2020. Di sana ada harga minyak, posisi dari harga minyak, ini APBN di 2019 di $70 per barrel, sementara di 2020 $65 per barrel. Suku bunga SPN di 5,3 persen, di 2019, di 2020 ada di 5,4 persen, nilai tukar di 2019 ada di 15 ribu rupiah per dolar AS, sementara di 2020 ada 14 ribu rupiah per dolar AS. Nah, inflasi ini di 2019 ada di 3,5 persen, sementara di 2020 dalam era APBN ada di 3,1 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi di 2019 di 5,3 persen, dan tampaknya tetap di 2020 juga 5,3 persen. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia di 2018 sampai dengan 2019 secara year on year. Di tribulan pertama 2018 di 5,06 persen, tribulan kedua 2018 ini cukup tinggi di 5,27 persen, tribulan tiga di 5,17 persen, di tribulan keempat 2018 di 5,18 persen. Sementara di 2019 cenderung turun ini, di tribulan pertama 2019 ada di 5,07 persen, tribulan kedua terjadi perlambatan di 5,05 persen. Kalau kita bandingkan di beberapa negara di ASEAN, bagaimana posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yang Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Membandingnya ada Vietnam, Laos, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia berada di mana? Untuk grafis pertumbuhan ekonomi ASEAN. Ada Vietnam, Laos, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tempatnya Laos ini yang paling tinggi, terutama di kuartal kedua 2019 mencapai 7,6 persen, Vietnam di 6,73 persen, Filipina 6,2 persen, Indonesia di 5 persen. Di 2019 kuartal pertama ada di 5,07, kemudian Malaysia ada di 4,5, sementara Thailand di 4,7, dan 2,8, sementara Singapura ada di 4,2, dan juga 1,1 di Q1 2019. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Rosdiana Sejabat, ekonom Unikat Madaya. Ibu Rosdiana kita lanjutkan kembali. Turunnya inflasi akan menjadi kabar baik, bila persiwa tersebut disebabkan oleh efisiensi biaya seperti biaya logistik ataupun biaya produksi. Namun, yang terjadi saat ini turunnya inflasi disebabkan oleh merosotnya konsumsi. Anda melihat dari sisi biaya logistik atau biaya produksi kita, posisinya saat ini berada di mana? Jadi begini Mas, inflasi yang terjadi beberapa kuartal terakhir di Indonesia itu lebih kepada supply side push. Bukan karena misalkan ada lonjakan pada sisi permintaan agregat, tetapi karena sebenarnya kalau bicara mengenai efisiensi tadi, kita sektor produksi belum terlalu baik. Sehingga kalau ada kenaikan harga-harga yang terjadi, itu bukan karena orang ramai membeli barang dan jasa, tetapi karena ada gangguan dari sisi produksi. Ini yang disebut dengan supply side. Bukan pada demand push, bukan karena ada dorongan permintaan yang signifikan membuat harga-harga naik, tetapi sebenarnya demand ini biasa-biasa saja, kita mengalami problem di sisi produksi. Lalu apa permasalahan dari sisi produksi kita? Mau tidak mau memang kita harus mengakui ada salah satu sumber inefisiensi di sektor produksi kita, itu yang disebut sebagai dengan biaya logistik. Kalau kita bandingkan komponen biaya logistik di Indonesia relatif terhadap PDB, artinya kemampuan memproduksi barang dan jasa, itu kita paling tinggi di antara negara-negara yang paling dekat dengan kita. Jadi biaya logistik dalam struktur biaya produksi di Indonesia itu mencakup sampai 24-25 persen. Di negara-negara lain yang paling dekat dengan kita, ini jauh di bawah 20 persen. Katakanlah Myanmar, Vietnam, bahkan Singapura itu hanya 8 persen. Biaya logistik yang masih tinggi relatif terhadap PDB, itu sebenarnya bisa kita baca sebagai salah satu sumber inefisiensi dalam hal menciptakan atau memproduksi barang dan jasa. Menurut saya ini problemnya. Apakah pemerintah sudah melakukan sesuatu untuk itu? Pemerintah melakukan sesuatu untuk itu. Kita lihat bahwa selama beberapa tahun terakhir, alokasi pembangunan infrastruktur demi memperbaiki daya saing logistik kita itu sudah cukup besar. Yang didelontorkan pemerintah untuk membangun keterkaitan antara satu pusat produksi ke pusat produksi lainnya di wilayah Indonesia, itu bisa kita katakan memperbaiki daya saing infrastruktur kita dan tentunya diikuti dengan kenaikan perbaikan dari biaya logistik, tapi masih belum terlalu bisa kita mengatakan kita sudah leading di sana. Mau tidak mau kalau misalkan ada investor asing ingin melihat efisiensi dari segi biaya produksi, Indonesia itu belum yang diutamakan, Mas. Seharusnya ini yang menjadi poin pemerintah untuk diperbaiki, tapi dampaknya belum terasa sampai sejauh ini. Pemerintah sudah melakukan banyak perbaikan untuk itu, tapi ini kan masih ongoing. Nah, kenapa kita mengatakan biaya logistik kita itu masih terlalu tinggi, ini juga ada kaitannya mengapa kita ekspor dari struktur manufaktur, dari sektor manufaktur itu mengalami pelemahan beberapa bulan terakhir. Ini ada kaitannya dengan struktur biaya produksi, yang menurut saya sumber inefisiensinya itu salah satu adalah biaya logistik yang masih relatif tinggi. Baik, kita akan jadak kembali, Ibu Ristri, nanti kita akan lanjutkan, dan pemerintah telah bersama kami, Marka Rifi akan segera kembali, sesama.